Langit Asia Tenggara kini semakin ramai, bukan hanya oleh truk mesin jet tempur, tetapi juga oleh sayap-sayap tak berawak yang melayang diam, mengintai, merekam, dan siap menembak dari kejauhan. Inilah era baru peperangan tanpa pilot dan dua negara di kawasan ini tengah mempersiapkan diri dengan serius. Indonesia dengan drone tempur angka, kuatan Turki, dan Singapura dengan Hermes 900 dari Israel. Dua bangsa dengan filosofi pertahanan berbeda namun memiliki tujuan yang sama menguasai langit di atas wilayahnya. Inilah perbandingan drone angka dengan drone Hermes 900 dari Singapura. Angka, sang penjaga langit Nusantara, drone angka kini menjadi kebanggaan baru TNI Angkatan Udara. Dikembangan oleh Turki Aerospace Industry, angka bukan sekedar pesawat tanpa awak, tetapi mata, telinga, dan bahkan tangan panjang bagi Komando Udara Indonesia. Dengan endurance hingga 30 jam, angka mampu terbang selama lebih dari satu hari penuh. Mengintai wilayah seluas ribuan kilometer persegi dan mengirimkan data real-time melalui satelit komunikasi BLOS. Ia dapat beroperasi di ketinggian hingga 30 ribu kaki di luar jangkuan radar permukaan konvensional. Dalam tubuhnya yang ringan, angka membawa pilot sekitar 200 kilogram cukup untuk kombinasi sensor elektro-optik radar maritim. Dan sistem penargetan laser presisi tinggi, namun yang membuatnya istimewa bukan hanya teknologi, melainkan juga transfer teknologi. Lalu kerjasama strategis antara Indonesia dan Turki, para teknisi TNI AU dilatih langsung untuk menguasai perawatan dan pengoplasian sistem angka. Langka ini bukan hanya membeli alat, tapi membangun produksi kemandirian pertahanan udara Indonesia di masa depan. Dan jangan salah, versi pesenjata angka telah terbukti di medan perang. Ia bisa membawa rudal mini seperti MAML yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dari ketinggian puluhan ribu kaki, tanpa seputir pun peluru ditembakkan dari darat. Hermes 900, mata tajam Singapura di langit. Sementara itu, di Selat Semenanjung Malaka, Singapura mengandalkan drone Hermes 900 buatan L-Beat System Israel. Platform ini merupakan salah satu UAV paling matang di dunia, dipercaya oleh lebih dari selusin negara dan dikenal karena daya tahan terbang hingga 36 jam non-stop. Hermes 900 dapat membawa pilot lebih dari 350 kg, menjadikannya salah satu drone kelas MAML dengan kapasitas terbesar di Asia. Di perutnya terdapat sistem sensor cangkih, kamera EO, garis miring IR, resolusi tinggi, radar pencitraan darat, SAR, garis miring GMTI, hingga perangkat ELIN dan KOMIN untuk mendeteksi sinyal komunikasi musuh. Dengan kemampuan ini, Hermes 900 bukan hanya melihat, tetapi juga mendengarkan mendeteksi melacak dan menandai target jauh sebelum terdeteksi radar lawan. RSAF, Angkatan Udara Singapura, menggunakannya untuk operasi maritim, pengawasan perbatasan, dan pemantuan aktivitas laut di sekitar selat Singapura, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Hermes 900 didukung sistem kontrol otonom dan jaringan komunikasi terenskripsi yang membuatnya mampu beroperasi di berbagai cuaca, siang dan malam dengan akurasi sensor luar biasa. Namun karena berasal dari Israel, platform ini nyaris tak menyertakan transfer teleologi besar. Bagi Singapura, itu bukan masalah, mereka membeli efekensi tempur bukan industrialisasi sistem. Perbandingan strategis, di atas kertas, Hermes 900 unggul dalam endurance dan pilot, mampu membawa lebih banyak sensor dan terbang lebih lama tanpa henti. Tapi angka punya keunggulan berbeda, harga lebih terjangkau, sistem terbuka, dan peluang perawatan serta produksi dalam negeri. Itulah yang menjadikannya aset strategis jangka panjang bagi Indonesia. Hermes 900 adalah simbol efisiensi dan presisi, sementara angka adalah simbol kemandiran dan pembangunan kekuatan nasional. Dalam misi pengintian maritim, Hermes mungkin lebih cepat mendapatkan data lebih banyak. Namun dalam konteks geopolitik Indonesia, angka berarti lebih dari sekedar drone, ia adalah investasi menuju kedaulatan udara. Kita hidup di masa ketika peperangan tak lagi dimulai dengan deru mesin jet, tapi dengan desain baling-baling sunyi dari langit tinggi. Ketika satu drone bisa menembus wilayah musuh, menyerang tanpa terlihat, dan kembali tanpa jejak. Baik angka Indonesia maupun Hermes 900 Singapura adalah representasi nyata dari revolusi itu. Pertarungan mereka bukan hanya soal mesin dan sensor, tetapi tentang filosofi pertahanan dua negara yang berbeda. Singapura memilih presisi instan dari teknologi siap pakai, sementara Indonesia membangun kemampuan dari bawah. Menanamkan pengalaman teknologi dan pengetahuan untuk masa depan. Karena dalam dunia pertahanan modern, kemenangan sejati bukan hanya milik yang paling canggih, tapi milik mereka yang paling mandiri. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!